kita memerlukan 50 detik sebelum bisa disini dia bener-bener tanpa delay untuk ngegoceknya ya jadi pas selesai nembak terbongkar ya ternyata pertama rahasianya ada disini settingan movement lari tapi diseret kalau kalian nge-start nah ngebuang 1,26 detik dan panik kayak gini musuh nge-slow red fire rendah tinggal kill gampang yo guys balik lagi sama saya kadafi di game free fire battleground lagi nah jadi di video kali ini ya aku bakalan ngebahas seputar mekanik pro player yaitu mikro dan makro yang bakalan bikin kalian menang ketika close combat guys ya ini aku jamin bakalan sangat membantu gameplay kalian terutama kalian-kalian yang rolnya tuh raser guys pengen jadi raser terbaik di benua ini guys ya wajib paham tentang 5 makro yang bakalan aku sebutin ini guys jatohnya mikro sih ya karena ini bakalan membantu close combat kalian jika kalian sudah mengetahui apa aja 5 mikro yang bakalan kita bahas di video ini pembahasannya bakalan langsung kita mulai tapi sebelum itu ya guys ya buat kalian yang baru tau channel ini udah mau 800 ribu subscriber jadi yuk di subscribe dulu temen-temen ya jangan lupa dikasih like juga serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video menarik seputar game free fire dari mulai tutorial tips dan trik sensitivitas terupdate sampai konten reaction temen-temen yuklah tanpa berbahasa basi kita mulai dari mikro yang pertama guys ya mekanik makro mikro untuk jarak dekat kita mulai dari yang paling dasar dan paling basic kita ambil contoh dari tiktoker ini guys ya disini aku bakalan bedahin ke kalian mekanik yang dia gunakan mikronya kayak gimana dan makronya kayak gimana guys ya kita bahas dulu dari mikronya pertama yang bikin salah fokus dia ketika reload senjata shotgun itu cepet banget guys padahal dia pakai skin reaper walaupun dia emang pakai skill ini kita buat kecepatan reload serta yang bikin salvo kedua adalah gocekan dia gak ada nge-stuck sama sekali guys sedangkan kalau gameplay aku pun kalian lihat disini ada nge-stuck-nge-stucknya tuh yang aku maksud nge-stuck contohnya kayak gini nih pas aku selesai nembak reload itu ada stacknya dulu berapa detik baru aku bisa pencet lari dan kenapa bisa gitu yuk kita bongkar padahal tiktoker ini kalau kita lihat ketika reload speed dia bisa langsung gocek dan reloadnya bener-bener cepet temen-temen ya bener-bener cepet padahal cuman mengandalkan di kita doang ternyata ada rahasianya langsung aja ya disini kita bongkar yang pertama dari reloadnya dulu kenapa dia bisa cepet banget ternyata kebanyakan player ketika udah kosong senjata dia tuh gak mencet reload termasuk aku guys tanpa sadar sedangkan kalau kalian pencet reload itu bakalan lebih mempercepat kalian ketika nge-reload guys ini bener-bener sangat ngaruh rupanya ketika kita gak pencet reload dan mengandalkan reload otomatis dari Garena kita memerlukan 50 detik sebelum bisa reload guys jadi ada jeda delaynya ada nge-startnya dulu sebesar hampir 1 detik dan itu ternyata ngaruh guys sedangkan kalau kita langsung pencet reload itu cuma perlu 26 detik sampai kita bisa reload kalau kalian kurang paham maksudnya disini aku sediakan handcam juga guys ketika kalian selesai nembak shotgun dan kalian gak pencet reload kalian cuma mengandalkan reload dari Garena kayak gini itu lama banget nge-stuck cuy sedangkan kalau kita pencet reload kayak gini langsung selesai nembak peluru abis langsung pencet reload bener-bener cepet rupanya nah itulah yang bikin reloadnya semakin cepat walaupun pakai skill apapun dan skin apapun guys bener-bener ternyata di update-an sekarang kalau reload dari otomatis Garena itu ada stacknya guys sedangkan kalau kita pencet langsung itu bener-bener no delay apalagi ditambah skill Nikita skill yang nambah reload speed itu bakalan semakin bikin kita cepat dalam reload teman-teman yang kedua masih dengan tiktoker yang sama guys disini dia bener-bener tanpa delay untuk nge-goceknya ya jadi pas selesai nembak itu gak ada nge-stucknya sama sekali sedangkan kenapa kok flyer-flyer sekarang pada nge-stuck guys kita bongkar ya ternyata pertama rahasianya ada disini settingan movement lari guys mode lari ini harus gabungan rupanya jadi ketika kalian sprint sprint kayak gini tuh udah gak dipencet lagi tombolnya tapi diseret aja pakai analognya analog kiri tuh diseret lurus ke atas udah bikin sprint guys nah jadi pas kalian nembak gini nge-sprint langsung analognya ini handcamnya ya guys ya jadi sambil disprint jadi tombol sprint tuh gak dipencet tapi diseret pakai analog kiri kalian perhatikan tuh jempol kiri aku guys ya tapi ada rahasianya lagi teman-teman kalau masih tetap nge-stuck pakai cara ini nanti kita bahas ya intinya tombol sprint ini kalian seret abis nembak peluru abis sambil diseret sambil reload gak diklik tombol sprint itu gak diklik guys diseret gini ya gak diklik gini tapi diseret selain itu kunci yang kedua biarin no delay kayak gini guys kalian harus sambil reload jadi pas peluru abis langsung pencet reload sambil kalian sprint nah jadi ketika peluru abis langsung reload peluru abis langsung reload sambil sprint kalau kalian gak reload guys kalian gak reload kayak gini nge-stuck bener-bener nge-stuck walaupun udah diseret tapi kalian gak sambil reload gak sambil reload pas peluru kosong itu masih nge-stuck jadi inget guys pas udah peluru kosong langsung reload sambil geser sprintnya nah yang kedua pemaksimalan energizer jadi energizer itu yang ini guys ya dia tuh sangat berguna ketika close combat terutama buat raser kenapa sangat berguna bang ini nih nambahin movement speed nambahin akurasi juga guys jadi udah kayak gelek guys kalian kalau baca ini ningkatin 11% kecepatan gerak akurasi sebesar 5% dan dia bakalan memulihkan HP bahkan menyaingi yang namanya unlock guys unlock aja sampe kalah sama ini guys ini posisinya di atas ya dan digunakan ketika kalian mau perang inget pake energizer pas mau close combat pake energizer ini pas mau perang jarak deket kalau perang jarak deket kalian pake energizer gocekan kalian makin mantap cuy bisa ngalah-ngalahin cepcil malah bahkan ya akurasi kalian waktu jump shoot itu lebih baik dan lebih bagus teman-teman nah jangan gunakan energizer kayak gini jangan gunakan energizer pas kalian rotasi atau pas lagi gabut jalan-jalan kegunaannya tuh bukan buat mempercepat rotasi guys tapi memperbaiki positioning perang kalian jadi gunakanlah energizer ketika kalian udah tau posisi musuh udah tau posisi musuh ada di depan kayak gini nih kalian pake energizer buat persiapan perang buat gocekan dan buat nambahin akurasi serta kalo HP kalian kurang kalian kalo pake energizer bakalan nambah terus darahnya jadi bener-bener sangat-sangat worth it kalo digunakan di jarak deket ingat guys sekali lagi energizer itu digunakan kalo kalian udah tau posisi musuh kayak gini dan untuk persiapan duel jarak dekat dan bahkan jarak jauh pun cocok guys inget ya pake waktu mau perang bukan waktu lagi gabut jalan-jalan kalian pake itu sebuah kesalahan guys ya mikro sekecil itu bisa membalikan keadaan kalian karena darahnya bakalan terus bertambah guys selain itu ketika kalian lagi gocekan bisa pake energizer kalian juga harus tau komponnya guys kalo kalian kompon di tempat lantai 2 dan kalian loncat terus nge-stuck kayak gini kalo ada musuh bisa mati cuy ya kalo musuhnya kayak gini bot kalo musuhnya jago ilang kepala kalian langsung cuy nge-stuck itu waktu kalian loncat dan jatohnya nge-stuck itu tuh sama aja kalian membuang 1 detik yang cukup bergar-garis padahal kalian bisa aja loncat tapi gak nge-stuck bahkan bisa langsung gocekan kayak gini contohnya kalian lagi perang terus kalian lompat kalian nge-stuck itu kalian udah bener-bener ngebuang 1,26 detik temen-temen itu sangat-sangat ngaruh apalagi kalo lagi close combat dan lagi gocekan jarak deket kalian itu ya sebenernya tuh bisa loncat tanpa delay ada caranya guys dan aku bakalan kasih tau mikronya gimana sih caranya pertanyaannya simple banget guys kalian waktu kalian meloncat itu jangan terlalu deket sama pembatas ini guys jangan terlalu deket sama pembatas kalo terlalu deket terus loncat nge-stuck dan nih 1 detik terbuang begitu saja ingat itu sangat-sangat ngaruh guys terus gimana bang caranya biarin gak delay dan gak nge-stuck ada musuh bantai dulu nah simple banget guys ketika kalian mau loncat perkirakan jaraknya jangan terlalu deket sama tembok ini kasih jarak 1 atau 2 meter guys nah seginilah kalian lompat di posisi segini jangan terlalu deket lompatnya tuh kayak ngepasin di ujungnya jadi kalian bakalan langsung bisa buat gocekan dan itu ngaruh banget terutama buat close combat nih ini bisa langsung ngeras musuh nih ya posisi kayak gitu kalo kalian nge-stuck nah ngebuang 1,26 detik weh dibantai kalian cuy banyak loh musuh-musuh yang mati gara-gara nge-stuck gitu soalnya aku banyak nge-kill musuh-musuh yang lagi nge-stuck gitu guys dan ya pasrah aja kalo posisinya udah kayak gitu nah selain itu kalian juga bisa mempertirankan positioning-positioning lain caranya gimana bang pake pengalaman kalian makanya sering-sering kuasai mikro dan makro biarin skill kalian tuh makin meningkat terutama di skill-skill mikro buat membalikan keadaan ketika close combat yang keterakhir mikro yang skill karakter yang perlu dipakai contohnya guys skill homer itu tuh fungsinya bukan buat nyari musuh kalo kalian mau nyari musuh pake lah skill clue atau kalian bisa pake ini ya drone mini atau pake apalah nah fungsinya homer itu tuh buat ngeras guys contoh gini ketika ada musuh kalian pake homer musuh tuh bakalan ke delay red fire-nya hilang dan dia bakalan delay kalian bisa instant kill dengan gampang cuy terutama dia kena hit dari drone 25 hit guys ya kena hit 25 dan nge-slow yang dicari tuh efek slow-nya guys jangan lagi cari musuh kayak gini kalian udah aktifin homernya sia-sia cuy pertama musuh cuman ke hit 25 biji tuh dia pake inhaler aja selesai sedangkan kalian cuman tau posisi musuh malah musuhnya jadi tau kalian dimana nah sedangkan yang harusnya dipake itu tuh ketika kayak gini guys kalian mau ngeras musuh kalian bisa pake homer tujuannya buat apa biarin musuhnya nge-slow dan panik kayak gini musuh nge-slow red fire rendah tinggal kill gampang dan itulah fungsi yang sesungguhnya dari homer begitu pula kayak tatsuya guys tatsuya skill ngedashnya itu buat ngeras musuh atau buat gocek bukan buat lari cepet lagi rotasi guys ya kayak homer gini juga sama aja kesalahan berpikir itu namanya temen-temen kesalahan penggunaan skill karakter jadi kalian harus lebih memperhatikannya lagi oke kayaknya sekian aja untuk video kali ini semoga membantu guys ya itu tadi 5 skill mikro dan makro yang wajib kalian kuasai di dalam game purifiernya